Jadi untuk kimia kayu, nah ini bisa tergantung ya, tergantung dari siapa yang mau memanfaatkan kayu tersebut. Apakah arsitek, apakah ahli botanis, tanaman, bagian tanaman, atau seorang chemical engineer. Nah, kalau misalkan arsitek dia bisa melihat dari segi warnanya, dari kimia kayunya itu dia, apa sih yang mempengaruhi warna kayu ini, misalkan nickname yang seperti apa, kimianya dari warna ini seperti apa, atau dari segi akustiknya. Misalkan kayu ini, dia mengandung, misalkan fibernya sekian persen, sebenarnya sekian persen, dia bisa menghasilkan akustik yang seperti ini. Karena kan penting ya akustiknya, supaya nanti kalau misalkan ngomong nggak menggema, ngomong nggak, nanti dikira ada penunggunya nih nanti. Ternyata memang akustiknya aja, dikira ada penunggunya rumahnya. Nah, kalau misalkan dari ahli tanaman, misalkan, atau teknik pertanian, atau apa ya, kayu ya, terkait dengan kayu, Nah, mungkin bisa jadi dia melihat dari pes hama, misalkan, oh, kayu ini itu punya kandungan ini, mengandung hama ini, atau dia ada volatilmeternya ini, nanti bisa digunakan untuk pesticida, misalkan. Atau bisa jadi, oh, ini, apa namanya, kayu putih, ekaliptus, misalkan, ekaliptus, kadar kimianya itu, untuk minyaknya, konsentrasinya segini. Nah, untuk chemical engineer, kita bisa melihat dari tadi, dari proses alpingnya tadi, kan selulosanya, selulosanya banyak dipakai ya. Atau ligninnya, ligninnya ini, misalkan, oh, kandungan ligninnya segini, dia bisa dipecah, bisa jadi energi, sekian persen. Atau selulosanya, berarti bisa di, secara enzimatis, atau secara kimia, bisa jadi glukos, jadi bioetanol. Jadi, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena, kayu itu punya banyak sekali bahan kimia, yang terutama dari lignin, untuk kanekan agamanya, dan untuk selulos, untuk glukos, untuk sakarida, untuk hemiselulos, dan selulosnya. Nah, apa sih bedanya selulos, hemiselulos, terus lignin, nanti bakalan kita kupas lebih jauh. Nah, ini, karena kayu itu adalah tanaman ya, makhluk hidup, jadi dia bakalan berbeda-beda konsentrasinya ya. Jadi, kita nggak bisa nganggap dia seperti bahan tambang yang ada konsentrasinya sekian, di esrak sekian, ada, apa namanya ya, bagian, apa namanya, pengotornya sekian persen, dan, cuman dibagi-bagi, bagian kecil. Tapi, kayu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung daun sampai akar itu punya perbedaan ya, perbedaan kimianya. Misalkan dari kulit kayunya saja, nah itu lebih banyak mengandung lignin, misalkan. Terus, bagian dalamnya itu banyak mengandung selulos, terus semakin ke atas, misalkan semakin ke bagian ujung, itu konsentrasi kimianya itu beda-beda. Terus, di bagian daun, itu ada klorofilnya, terus di bagian akar, misalkan. Karena kayu kan makhluk hidup. Dan, karena makhluk hidup, dia juga berkembang ya. Misalkan, kalau di Indonesia itu ada musim hujan, ada musim panas. Musim panas. Musim kemarau. Musim hujan, musim kemarau. Kalau misalnya musim hujan, apa namanya, lebih sel-selnya itu lebih besar. Kalau musim panas, musim kemarau, sel-selnya lebih kecil, misalkan. Dan, yang kita ambil itu, yang kita kebanyakan oleh S.A.G.U. adalah dari sel wall, ya. Jadi, dinding selnya yang lebih banyak kita ambil. Dinding sel. Dinding sel ini, kan ada silam, ada flowem. Nah, saya lupa nih, yang hidup itu, yang silam atau yang punya. Ada bagian yang dalam itu, yang udah mati ya. Jadi, tinggal meninggalkan sel wall-nya aja. Nah, karena kayu, jenis kayu pun berpengaruh ya. Jenis kayu berpengaruh, apakah itu angiospermai, ginospermai, kita manggilnya hardwood sama softwood. Hardwood itu biasanya, daunnya lebar. Kalau softwood itu, daunnya kecil-kecil. Ya, daun cemara. Itu termasuk ke dalam softwood. Angiospermai itu, ini, tertutup ya. Ginospermai itu, biji terbuka. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, ini beda-beda. Jadi, di kayu itu, ada komponen karbon, yang terbesar, sekitar 49 persen. Hidrogen, itu sekitar 6 persen ya. Kalau misalnya kita hitung dari, H2 ya, hidrogennya ya. H2. Jadi, apa sih kalau di kimia dasar itu? Lupa saya. istilahnya. Kalau oksigen, itu 44 persen, nitrogen kurang dari 1 persen. Terus ada inorganiknya juga, ada kalsium, sodium, natrium, sodium, kalium, magnesium, silicon, itu kurang-kurang-kurang dari 1 persen. Nah, ini untuk perbandingan dari softwood sama hardwood, ini bakalan beda-beda juga untuk non-wood. Non-wood itu, kenapa sih bukan non-wood? Kan juga pohon juga ya. Apa ya? Intinya pohon yang inilah, pohon non-wood itu, pohon yang apa ya? Non-wood, pohon yang, pohon yang, pohon yang gak ada kulitnya kali ya. Kayak gitu. Bisa dibayangkan sendiri ya. Kayak misalkan, kelapa itu non-wood, terus, kelapa sawit itu juga non-wood. Kalau yang wood itu, yang jati itu juga masuk wood ya. Terus, softwood itu 40-54 persen, hardwood 40-44 persen, hampir sama ya. hemi selurus 30-32, terus hardwood itu 15-35, lignin 25-32, hardwood 18-25. Jadi, lignin di softwood itu lebih banyak dibandingkan dengan di hardwood. nah ini struktur, karena kita kan mau ngambil cell wall-nya ya, cell wall, dinding cell-nya. Nah, dinding cell itu ternyata ada, bisa dibagiin jadi dua lapisan, ada primary, yang di sini, P, tulisan P, ada secondary. Secondary ini tuh yang S. Nah, S itu dibagi lagi menjadi S1, S2, S3. Nah, tergantung pada, apa namanya, orientasi, orientasi derajat kemiringan dari seratnya sendiri. Nah, untuk S1 itu kemiringannya sekitar 50-70% dari aksis ya, dari aksis ini. 50-70%, ini 10-30%, S2, segini, terus untuk S3 itu 60-90%, jadi lebih hampir apa namanya, cross-section. tidak sejajar ya, tidak sejajar. Tapi, bersilangan, itu S3-nya. Nah, ini tebalnya juga beda-beda, yang paling tebal itu di S2-nya. Nah, apa sih fungsinya serulos itu di dalam cell wall? Nah, jadi, serulos itu seperti batu-bata ya. Nah, kayak gini, yang kotak-kotak ini, kotak-kotak hitam. Dia itu seperti batu-bata, sedangkan ligninnya itu seperti apa ya, bahasa Indonesia-nya apa ya? Saya tahunya bahasa Madura-nya itu lulu. Bahasa Indonesia-nya saya nggak tahu. Yang terdiri dari pasir, terus dicampur-kapur dicampur semen, dikasih air. itu apa namanya sih? adunan apa itu namanya? Bahasa Indonesia-nya apa? Ada yang tahu ya? Nggak ada ya? Kalau bahasa Jawa-nya. Hah? Mortar bukan? Mortar. Nggak tahu, Pak. Kalau bahasa Jawa-nya nggak tahu juga ya? Nah, kalau seluruh itu batu-batanya. ini itu sebagai perkatnya. Makanya, untuk kayu, kayu, dia itu lebih banyak mengandung lignin, karena dia perlu stiffness yang tinggi. Karena kan semakin tinggi satu kayu, angin semakin besar ya. Jadi, semakin kita terkenal, maka hembusan dari komentar netizen itu semakin menyakitkan mungkin. Nah, lignin itu berguna supaya kayu itu nggak patah. Makanya, untuk jenis-jenis non-wood ligninnya itu lebih rendah, karena dia nggak memerlukan. karena dia bukan ini, bukan selebgram, saya bukan youtuber, jadi dia nggak ada hembusan angin. Dia nggak perlu stiff, terlalu stiff-stiff banget. Jadi, ligninnya lebih rendah. Dengan yang mood, mood itu tinggi, jadi kena angin, jadi dia perlu kuat. Nah, seluruh itu jadi sebagai seratnya. atau kalau beton, nah ini beton. Beton, lignin itu jadi semennya, seluruh itu jadi tulangannya, jadi kayunya, eh kayu, besinya ya, besinya, seluruh itu. Nah, ini dari kayu, kita lihat di skala mikronnya, ada banyak sel, sel kayu, terus dalam satu sel itu ada primary wall, ada antara sel sama si ada S2, S3, S1, S3, kayak sekolah aja nih. Nah, ini dinding selnya, terus di tengah itu ada apa namanya, lamella ya. Nah, biasanya ini isinya ekstraktif ya. Nah, ini kalau kita ini ada di sini, terus chlorophyll atau zat-zat yang ini terkait dengan kehidupan di kayu sendiri itu ada di dalam ini, dinding selnya ini. Tapi kita nggak mau ngambil dinding selnya itu, justru kita ngambil dinding selnya. Ini secara nanometer, bisa dilihat terus. Nah, kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin ter-extraktifnya dari berbagai jenis. Nah, ini ada hardwood, softwood. Nah, endolininnya cukup besar, ada bagas. Ini 20%, lebih kecil. Koir, ini serabut ya. Serabut kelapa juga masuk di sini. Ini cukup ligninnya cukup besar karena kan dia bentuknya coklat ya, coklat banget ya. jadi ligninnya cukup tinggi sekali. Nah, ini ada corn, cornstuff sama corncotch. Ini kandungan ligninnya cukup kecil, ya. Dia termasuk salah satu jenis, salah satu jenis nanbud katun. Nah, katun ini tinggi sekali kandungan selulusnya. Digninnya cuma 1%. Corncotch ini maksudnya tongkol ya. Terus ada flats, ini salah satu jenis non-wood. Ini cukup tinggi selulusnya. Terus ada june, sisal, wedstraw. Nah, termasuk juga jerami ya. nah, tapi kalau jerami itu, dia kandungan silikanya itu cukup tinggi. Jadi, kalau dibuat untuk kertas itu kurang bagus. Karena kandungan silikanya itu bikin apa ya, fibernya itu nggak fleksibel. Termasuk rami, kenaf, rami itu apa namanya, tanaman Indonesia, udah, pemerintah Indonesia ada konsorsium khusus untuk mengembangkan rami ya. Jadi, memberikan sekian persen dana riset untuk mengembangkan rami, baik dibeli gunakan untuk kertas, digunakan untuk pakaian, dan lain-lain. Berkaitan dengan selulusan dari rami. Karena kandungan selulusnya tinggi, itu 70%. kemudian keuntungan dari non-food, dia itu lebih cepat dipanen. Ya, kalau misalnya kita ilalang itu kan cuma berapa bulan sudah banyak lagi. Terus, apa ya, tanaman yang non-food itu kan cepat ya, cepat tinggi berapa bulan sudah bisa dipanen. Sedangkan kalau untuk kayu itu kan perlu beberapa tahun ya, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun, sehingga perlu luas lahannya lebih besar. Tetapi, kenapa sih sudah tahu kandungan selulusnya lebih tinggi, terus lebih cepat dipanen. Tapi kenapa kok masih menggunakan pulp dari kayu? Nah, karena ada kelebihannya dari kayu itu, yaitu seratnya itu nggak panjang, seratnya itu lebih pendek. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai kertas atau tisu, kayak gitu, itu lebih, apa ya, lebih nyaman. Kalau mereka seratnya panjang-panjang, itu, apa namanya, memang dia lebih kuat, tetapi, daya tahan, kayak dari, tembus udara, tembus air, itu lebih rendah. Kalau si kayu itu, karena dia seratnya pendek-pendek, dia lebih compact. Itu masih dipakai. Makanya, untuk jenis-jenis non-wood, itu cocok untuk packaging, untuk packaging. Tapi biasanya, itu digabung, ya, dari non-wood, dicampur dengan yang dari kayu. Mungkin kalian, kalau misalkan ada riset atau pengambangan lebih jauh, bisa digunakan, bagaimana sih, supaya benar-benar dari bahan non-wood. Sehingga, pertama, nggak lama untuk panen kayunya, terus, ya, kalau misalkan, bermain cantik ya, eh, bukan bermain cantik, bermain secara bagi, baik ya, secara benar ya. Bagaimana kalau misalkan, bermainnya, untuk industri-industri kecil, dia ngambil kayunya, secara illegal misalkan. Nah, ini kan, eh, juga tantangan juga. Kemarin, sempat ada, mau investasi, eh, dari luar, untuk mengembangkan, eh, non-wood, tisu dari non-wood, tetapi karena ada COVID, jadi sepatutnya tidak. Nah, kita masuk ke selulos. Nah, ini adalah struktur dari selulos. Kita sampai jalan 10 ya. Oke, ini mau istirahat dulu, atau oke, saya spam dulu, kita berhenti senyap. karena, kalau, berdasarkan penelitian, otak kita itu, nggak bisa menampung, secara terus-menerus, karena kita bukan mesin ya, kita manusia. Jadi, saya absen dulu aja deh. itu anak-anaknya dia, banyak-banyak ini. Lu kita, ini kita, adik bah tiar, ada nggak ya, anaknya? Oh, belum ada. Oke. Nggak ada, Andika, Augusta Putra. monitor, monitor, monitor. Oh, Andika ada. Oh, ini jangan tidur ya. Ntar dinyalain terus, tidur lagi. Untung nggak kamera. langsung ini, si Andika langsung, korna kamera dia. Siap. Terus, ada lagi, Bilal. Bilal Ivandra Marliangkawa ini, namanya bagus nih. Kayak Bilal Bintar. Hadir. Bilal ada, Bilal ada terus, Krisma Ayudwi Navianti. Hadir, Pak. Ada? Ada. Ada. Dewi Gita, Anggraini. Hadir, Pak. Ini Eko Wahyudi ini ada tadi, saya lihat. ada nggak bener ya? Bener ada ya, Dhani ya? Terus, Ifa, Niatun, Nafiah. Nafiah apa Nafiah ini? Nafiah ya? Nafiah, Pak. Oke. Ganis, Wardila, Ningsi. Ia, Pak. Hadir. Kuniawati Firdaus. Ia, Pak. Hadir. Mohamed Ivan Diokalisma. Hadir, Pak. Mohamed Pascal, 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 Pascal Adiansyah. Pascal apa Pascal? Monitor ada nggak ya? Cek, cek. Satu-satu. Oh, ada, ada nih, ada. Terus, Nadia Fatimah Pratiwi. Oh, ada. Nur Fitri Malfira. Hadir, Pak. Oke. Nurul Alfit Nurul Alfit Trotul Mauna. Wah, ini lagi di jalan ya? Atau gimana? Iya, Pak. Di rumah. Ada lagi di rumah. Hello. Priska Francisca. Hadir, Pak. Oke. Rindi Putri Warshtio. Hadir, Pak. Rita Nur Agustin. Hadir, Pak. Sohbi Hatul Fajriah. Hadir, Pak. Oh, ini Sohbi Hatul Fajriah maksudnya yang di ini. Iya, Pak. Sarifah Nur Aini. Wah, ini Mawapres nih, Sungkan saya nih. Iya, Pak. Torik Firman Syah Fibraus. Ini ketua kelas ya? Hadir, Pak. Fianur Hanifah. Kirbali. Oke. Fikotul Ahmad Haryadi. Hadir, Pak. Fifi Nur Alifah. Hadir, Pak. Binda Siti Handayani. Hadir, Pak. Fistika Naviasari. Oke. Ada yang belum disebut ya? Siapa ya? Ada yang belum di dalam namanya. Ada yang di apa ini? Oh, Kuku. Kuku Alif Ramadhan. Ini belum FRS sih ya? Atau gimana nih? Kemarin sempat saya sudah FRS, Pak. Cuma kan untuk 11 Aran sudah mencukupi jadi dipindahkan ke 11 B. Kemarin jadi barusan ngecek tadi pagi, Pak. Oke, oke. Apa ini berapa? 20 3 161 161 00 23 23 23 Sama saya, Pak Halim. Siapa ini? Nino, Pak. Nino 21 20 31 61 00 30 20 20 31 61 00 30 Minus apa namanya? Nino Ya, ada ya. C-S-A-R itu, Pak. Hah? C-S-A-R. Desa apa? Awalnya apa, nih? Oke. Awalnya Muhammad. Oh, awalnya Muhammad. Oh, ini, ini. Iya. Sama saya juga, Pak. Bentar, bentar. Desa R. Mawr. Oh, namanya panjang banget, nih. Hari apa, nih? Hari laksana, Pak. Siapa tadi, Pak? Nurul Indah Sari, Pak. Nurul Indah. Nurul Indah Sari. Nurul Indah Sari. Iya, Pak. Hari-Nya digabung, apa? Gabung, Pak. Oke. Senin-Nya 20 31 1 berapa, nih? 7 7 7 1 0 0 0 0 40 Oh, 1 0 itu Salbiana, berarti, ya. Terus, siapa lagi? Tiga, ya. Masih, Luki, sudah di ruang. Siapa? Saya, Pak. Lukita, sudah di ruang. Lukita, Lukita. Belum disebut, ya, tadi, ya? Lukita Adibah Sari. Oh, sudah, sudah ada. Lukita Adibah Sari, sudah disebut? Oh, di awal. Oh, sudah hadir. Oke, oke, oke. Iya, Pak. Ada lagi? Enggak. 26 25 26 28, ya. Ini, Lukita, ini, ini, ya. Curang, ya. Dia, dia, terus, akses. Silahkan, kalau mau ngemil. Silahkan, kalau mau ngemil. Tapi jalan keseringan, ya. Jalan keseringan, ya. Oh, Nur Winda Sari, baru pindah kelas. Sudah diambil, ya? Eh, sudah diambil. Sudah di... Ya, apa namanya? Dipanggil, ya? Belum, ya? Eh, Nur Winda Sari. Sudah, Pak, tadi. Oh, sudah ya, oke. Sudah, Pak. Oh, Winda Sari. Buka. Oke, oke, oke. Indah Sari. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Luma. Luma. Terima kasih.